Kun, Kun, Kuntilanak Jeritnya segera balik badan menyusul Gutul yang pulang lebih dulu Arini dari tadi gelisah Dia bolak-balik di tempat tidur sambil memeluk bantalnya Sementara itu, neneknya, Makiem, sudah tertidur pulas di sebelahnya Arini telah mencoba menutup matanya Tetapi tetap tidak bisa tidur Tiba-tiba, dia terbangun dari tidurnya Ketika mendengar suara benda jatuh dari dapur Nek, itu suara apa? Arini menarik ujung baju tidur Makiem yang tidur membelakangi dia Biarkan saja, ayo kita tidur lagi Jawab Makiem dengan mata setengah terbuka Enggan untuk bangun Arini kemudian turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur Ruang tengah rumahnya gelap karena lampunya dipadamkan setiap malam Dia juga tidak bisa menyalakan lampunya sendiri Karena saklarnya terlalu tinggi untuk dijangkau Tiba-tiba, dia berhenti ketika melihat sosok wanita berwajah pucat tengah makan di atas meja Wanita itu tampak kotor dan sebagian wajahnya tertutup oleh lambut panjangnya Ibu, seru Arini Sosok itu berhenti makan Dia tidak menoleh dan kembali makan sampai makanan di atas meja berantakan dan kuah sayur tumpah ke lantai Arini tampaknya tidak takut dan melangkah maju ingin mendekat Arini, dimana kamu? Seru Makiem yang cemas karena tidak melihat cucunya di tempat tidur Di dapur, Nek, jawab Arini sambil berbalik dan melihat ke arah ruang tengah Makiem berjalan dengan tergesa-gesa menuju dapur Dia melihat meja makan yang berantakan dan tudung saji yang terbalik di lantai Dia berhenti dan mengerutkan dahi ketika melihat cucunya Arini, kenapa kamu di dapur? Apakah kamu makan? Tanya Makiem Arini, kenapa kamu di dapur malam-malam? Tanya Makiem Mencoba menjernihkan situasi Arini tampak kecewa Ia merasa telah melihat ibunya di dapur Namun ketika ia menunjuk ke arahnya Ibunya sudah tidak ada lagi Makiem berusaha menjelaskan bahwa ibunya sudah tiada Dan tidak akan pernah kembali lagi ke rumah ini Arini masih tidak percaya Bertanya-tanya kemana ibunya pergi Ia tampak muram dan kecewa Makiem Dengan sabah Menuntun Arini ke kamar mandi Setelah memastikan Arini aman Makiem mulai membersihkan meja makan yang berantakan Ia merasa bingung bagaimana meja makan bisa menjadi berantakan seperti itu Makiem mulai merasa kantuk dan memutuskan untuk duduk di kursi Menunggu Arini selesai Ia tertidur dan tidak menyadari bahwa Arini telah kembali ke kamarnya Saat Makiem terbangun Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres Ia melihat bayangan putih yang menatapnya dan segera bangun Merasa takut Makiem baru sadar bahwa Arini mungkin masih di kamar mandi dan segera menuju ke sana Namun Arini sudah tidak ada di sana Makiem bergegas ke kamar Arini dan menemukan Arini sudah tidur di sana Makiem merasa lega dan duduk di tepi lanjang Memandangi wajah Arini yang tampak sedih Kamu benar-benar kasihan sayang Sangat sulit kehilangan ibumu pada usia yang begitu muda Kata Makiem meraba-raba rambut Arini Nenek Panggilan itu membuat mata Makiem melebah Darahnya berdesir dengan cepat Dia melirik Arini yang rambutnya masih dia belai Tapi kemudian Dia mendengar suara Arini memanggilnya dari pintu depan Perlahan-lahan Makiem menarik tangannya dari rambut Arini Dan memalingkan wajahnya ke arah sumber suara di pintu depan Hening Tidak ada orang di sana Makiem merasa sedikit takut Dia juga lupa menutup pintu kamarnya Apakah aku berhalusinasi? Atau itu hanya mimpi? Gumamnya Mengusap wajahnya saat dia menatap kembali Arini yang sedang tidur pulas Meskipun usianya sudah tua Pendengarannya masih tajam Dia yakin itu adalah Arini yang telah memanggilnya Tapi Arini yang di sampingnya sudah tertidur Makiem bangkit dan menutup pintu kamar dengan rapat Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya kembali tidur di samping Arini Suara azan yang merdu memecah keheningan Ayem berkoko dari satu ujung ke ujung lainnya Seolah-olah mereka juga membangunkan jiwa-jiwa yang sedang tidur Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke masjid Menghadap pencipta mereka Mereka ingin memulai hari mereka dengan berkah Meskipun beberapa dari mereka berjalan dengan lambat Mata mereka masih sedih Tapi mereka tidak bisa melupakan kepada siapa mereka harus mengadu Di tempat tidur yang besar dan lembut Dengan perabotan yang cukup Ada seorang pria yang masih malas-malasan di atas tempat tidur dengan spray bermotif Bunga tulip favorit istrinya Biasanya setiap pagi dia akan mencium aroma kopi yang disajikan di meja samping tempat tidur Tapi tidak hari ini Tato menarik selimutnya menutupi wajahnya Dia menahan air matanya di bawah selimut tebal itu Rindunya pada istrinya tidak tertahankan Kemana dia akan melampiaskan perasaannya Tok, 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 tok Tiba-tiba ada ketukan di pintu Tato sedikit membuka selimutnya Hanya memperlihatkan matanya yang bengkak Tato, bangun Nah, sudah siang Teriak Makiem dari balik pintu Baik, Mak Jawab Tato malas Dia tetap dalam posisi yang sama Ayo, hari ini harus pergi ke sekolah Makiem berteriak lagi Memperingatkan putranya Dia tidak perlu pergi ke sekolah hari ini Jawab Tato Makiem menyerah Segera berbalik dan meninggalkan kamar Tato Dia kembali ke kamar cucunya Sama hari ini juga sedang merenung Wajahnya dikernyitkan saat dia menatap keluar jendela Gadis kecil itu masih berharap ibunya akan pulang Mengapa kamu belum mandi? Arini Arini hanya menggelengkan kepala Kecerianya hilang seketika Yang dia butuhkan hanyalah Arumi Makiem tidak bisa berbuat banyak lagi Dia memilih untuk membiarkan cucunya berhayal Sementara itu Dia kembali ke dapur Assalamualaikum Suara terdengar dari depan rumah Makiem Yang sedang menyiapkan sarapan sederhana di dapur Berjalan terburu-buru ke depan Untuk membuka pintu Krik Makiem mengerutkan alisnya Memandang bergantian dua orang asing Yang berdiri di depan pintu Waalaikumsalam Apakah Tato ada di rumah? Tanya seorang pria parubaya yang mengenakan topi koboy Orang lainnya tampak seperti anak buahnya Siapa kamu? Ada keperluan apa datang ke sini? Makiem balik bertanya Saya Paijo Mak, saya datang ke sini Ingin membicarakan soal perkebunan sawit saya Yang ingin dibeli oleh Tato Jelas pria bernama Paijo itu Makiem tidak tahu menahu soal itu Itu bukan ranahnya untuk tahu Tunggu sebentar Mak panggilkan dia Kata Makiem Dia kembali mengetuk pintu Dengan harapan kali ini Tato akan keluar Tato Ada orang yang mencarimu Teriak Makiem Katakan Dia kembali saja sore nanti Saya sedang sibuk Balas Tato Dia ingin bertanya tentang perkebunan sawit Yang akan dijual kepadamu Namanya Paijo Kata Makiem lagi Tato segera melompat dari tempat tidur Dia yang semula hanya mengenakan celana boxer saja Dia bergegas membuka lemari dan mengenakan kaos biasa Di mana dia Mak? Tanya Tato ketika dia sudah membuka pintu Bau mulutnya membuat Makiem menjauh Di luar Jawab Makiem singkat Baiklah Saya akan cuci muka dan sikat gigi dulu Suruh mereka masuk Mak Jelas Tato yang tergesa-gesa meninggalkan Makiem menuju kamar mandi Makiem kembali ke depan Dia meminta dua tamu Tato untuk masuk dan duduk di sofa sambil menunggu Tato keluar Sementara itu Makiem ke belakang untuk membuat minuman Dia sebenarnya lelah bolak-balik seperti ini Asam ulatnya mulai kambuh jika berjalan terlalu lama Kakinya juga bengkak Tapi mau bagaimana lagi? Arumi tidak ada Biasanya Wanita itu yang mengurus segalanya Bahkan rumah sudah bersih di pagi hari Suami dan anaknya sudah sarapan Sekarang rumah masih berantakan Apalagi semalam ada taksi ya Makiem pasti sangat sibuk Tidak lama kemudian Tato keluar dari kamar mandi dan terlihat segar Tato Mak lelah Mohon kamu minta istri si Suwanto datang ke sini membantu Mak Pinta Makiem memelas Sesekali mengurut kakinya Mak Istirahat saja dulu Jangan repot-repot membuat minuman untuk mereka Saya ajak mereka duduk di warung kopi sambil ngobrol Tapi itu tidak bisa Tato Apa kata orang nanti? Di sini saja Mak masih menunggu air ini mendidih untuk membuat teh hangat Baiklah Nanti Mak panggil Tato saja kalau tehnya sudah siap Biar Tato yang hidangkan di sana Makiem mengangguk setuju Air sudah mendidih Dia mematikan kompor gas Makiem mulai menyeduh teh untuk tamu Tato Setelah itu Dia memanggil Tato agar anaknya sendiri yang mengantarkannya ke depan Di sebuah warung kopi Tempat para bapak-bapak berkumpul hanya untuk melepas lelah Dan terkadang menjadi tempat pelarian dari istri yang suka mengomel Karena suaminya tidak bekerja Mereka sedang membahas tentang apa yang dialami Gutul dan dua temannya semalam Kamu serius tuh? Tanya si Suwanto yang ikut nimbrung setelah mendengar cerita Gutul di pojokan sana Iya Aku yakin itu Mbak Arumi Wajahnya sangat menyeramkan Persis seperti kuntilanak Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat penampakan kuntilanak Ternyata begitu bentuknya Kata Gutul Gimana bentuknya? Cantik? Seksi? Pakai bikini enggak? Hahaha Sahut yang lain dengan nada mengejek Tawannya disambut oleh para pria lain yang ada di sana Sambil menikmati kopi dan gorengan Aku serius Wajahnya pucat pasti Bola matanya memutih semua Rambutnya itu loh Terulai panjang dan menutupi separuh wajahnya Jelas Gutul Bahkan Tut yang ikut berjaga tiba-tiba demam setelah pulang dari pos kamling Lanjutnya lagi Aku yakin kalau istri Tato meninggal secara tidak wajar Bukankah dia muntah darah sebelumnya? Bisa JT dia kena santep Apalagi Tato itu punya banyak pesaing Dia juga orang kaya di desa kita ini Mereka saling berbalas kata-kata Halah Juragan pelit Sindir si Suwanto Gak bisa gitu Wan Itu kan sepupumu Bukannya dia selalu membantumu selama ini Aku sering lihat istrimu datang ke rumahnya Lalu pulang selalu bawa sembako Ucap salah seorang yang memang mengenal baik keluarga Tato Si Suwanto diam Dia mundur dan duduk di tempatnya semula Dia memang tidak menyukai Tato JT Sebaik apapun perbuatan Tato pada keluarganya Tetap saja dianggap buruk di mata lelaki bertubuh jangkung itu Apa mungkin karena makamnya tidak dijaga? Kan tadi malam Jumat Kliwan Meski si Suwanto tidak mau membahas masalah Tato lagi Teman-temannya yang lain masih tetap membahas masalah yang sedang hangat-hangatnya itu Si Suwanto sesekali mempertajam pendengarannya karena penasaran Meskitalah kalah malu tadi menjelekan kerabatnya sendiri Iya Maka Mbak Arumi tidak dijaga Padahal aku sudah bilang sama Bang Tato Tapi Kiai Ramdan bilang tidak usah Karena hujannya bakal deras sampai malam Sahut turut yang baru saja mengambil sepiring kue dari meja warung Ada kejadian aneh saat menguburkan jenazah Mbak Arumi kemarin Kejadian aneh gimana? Tanya mereka kompak Tubuhnya tidak mau miring ke kanan Sudah diposisikan miring tapi tetap kembali terentang Mana hujannya makin deras dan pinggir tanah mulai terkikis hujan Tutur-turut lalu terjedah sambil menyeruput kopi Apa iya? Kena azab Tapi sepengetahuan Kumbak Arumi itu baik Orangnya terkadang yang menurut kita baik di luar Bukan berarti dalamnya juga baik Cibik Guto, si Suwanto yang mulai diabaikan segera pulang setelah membayar minumannya Setiba di rumah, lelaki itu tidak melihat Yani istrinya Hanya ada anak mereka yang baru pulang dari sekolah Kemana ibumu? Tanyanya pada sang anak Tadi Lek Tato datang menjemput ibu Jawab sang anak yang sedang melepas sepatu Ngapain? Wajah si Suwanto mulai data Dia sebenarnya tidak suka jika istrinya datang ke sana Apalagi sampai pulang membawa sesuatu dari rumah Tato Dia tidak mau terlihat kesusahan meski kenyataannya dia malas bekerja Selama ini istrinya yang menanggung biaya hidup mereka sehari-hari Bekerja sebagai pembantu rumah tangga dari rumah ke rumah Si Suwanto memakai kembali sandal yang sempat dia lepas Dia ingin ke rumah Tato meminta istrinya untuk pulang Di sana, Yani membantu membereskan rumah Istri Si Suwanto itu juga mencuci pakaian keluarga Tato Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Almarhumah Arumi dulunya sering meminta bantuan Yeni jika dia sangat kerepotan Rumah Jeti sepi Ya, Mak, padahal baru kemarin Mbak Arumi meninggalkan kita Ucap Yeni sambil mengayunkan tel ke lantai Sedangkan yang dia ajak ngobrol tengah mengolesi minyak angin ke pinggangnya Iya, Yen Rumah Jeti terasa sepi Arini juga murung Dia di kamar cuma melamun saja Tato juga sibuk sendiri tidak mau mengurus anaknya Mak Jeti serba salah Keluh Mak Yam Sabar Mak, Insya Allah nanti Mas Tato dan Arini terbiasa tanpa Mbak Arumi Orang-orang juga tidak menyangka dengan kepergiannya yang sangat mendadak Padahal Almarhumah sangat sehat Iya Yen Itulah yang membuat kami semua terpukul Mak Ye menghela nafas berat Di depan Terdengar suara knapot motor butut milik Si Suwanto Yeni yang sangat familiar dengan suara mesin motor suaminya Langsung keluar Benar saja Si Suwanto menyusulnya Dimana Tato? Semakin kesal karena dia tidak membawa kunci dan terpaksa masuk ke rumah lagi Mas Sialan Umpatnya Mak Yen dari jauh Sudah Mak Ini kok tiba-tiba di sini Ih Merinding aku Yeni bergidik sambil mengusap lengan Tak lama kemudian Mak Ye datang menyusul Dia kaget melihat ada bangkai kucing yang berbau sangat busuk Astagfirullahalazim Mak Ye mengusap dadah Dia keluar sejenak ingin mengguang ludah Lalu masuk kembali menutupi hidungnya Cepat kuburkan Perintah Mak Ye Si Suwanto mengerutkan bibir Dia tidak senang diperintah Tetapi Dia tidak berani membantah Yeni Ambilkan cangkul Biar aku kubur di samping gudang Ucap Si Suwanto Memerintah istrinya Yeni segera mematuhi dan mengambil cangkul yang ada di pojokan gudang itu juga Si Suwanto yang merasa jijik Meminta istrinya mengangkat kucing itu menggunakan kain bekas Sementara itu Si Suwanto membuat lubang untuk mengubur kucing hitam tersebut Tato yang baru saja pulang tidak menemukan ibunya di dalam kamar Dia mencari di semua ruangan di rumah hingga akhirnya menemukan Arini di kamarnya Sejak pagi Arini hanya murung Dia duduk di pinggir ranjang sambil memeluk boneka kesayangannya Tato merasa bersalah pada anaknya Dia mencoba mendekati Arini dan duduk di sampingnya Rambut Arini yang panjang hingga pinggul dibelai lembut oleh Tato Bapak minta maaf Ucap Tato Arini masih diam dengan tatapan kosong Ibu sudah tiada nak Ibu tidak akan pernah kembali lagi pada kita Arini Tolong mengerti Jika begini terus Arini akan sakit Ucap Tato Ibu masih hidup Ibu tadi malam ada di dapur Arini mulai melirik Tato Arini Itu hanya mimpi Bapak juga sangat merindukan ibumu Bapak ingin sekali dia ada di sini bersama kita Tapi itu sudah tidak mungkin lagi Sayang Mujuk Tato Berharap anaknya mau mengerti Enggak Aku mau ibu Ibu Arini mulai menyanggah dengan suara tinggi Tato pun terkejut melihat anaknya yang menjadi keras kepala dan sangat tidak menurun Biasanya Arini jika berbicara selalu lembut Anak itu tak pernah memaksakan kehendak pada kedua orang tuanya Meski dia tahu orang tuanya sangat mampu Bapak jahat Ii Arini langsung menyambar lengan bapaknya dan menggigit dengan sekuat tenaga Hingga Tato menepis kasar wajah putrinya Kurang aja Tato mulka Dia langsung bangkit berdiri sambil memegangi lengan kanannya Yang meninggalkan bekas gigitan Arini Siapa yang mengajarmu begitu? Hadik Tato Sini ikut bapak Biar bapak kasih kamu pelajaran Tato menyeret anaknya Membawa Arini keluar dari kamar dengan paksa Sakit pak Arini meringis kesakitan saat Tato mencengkelam lengan anaknya dengan sangat kuat Langkahnya mengarah ke dapur Dia berniat ingin mengguyur Arini untuk memberi pelajaran agar tidak melawan lagi padanya Tiba-tiba langkah Tato terhenti setelah melihat ke arah luar ada makyem Yani dan juga siswanto Mata Tato menyipit Apa yang sedang mereka lakukan di sana? Gumam Tato penasaran Ibu Lenyek Arini Tato tersadar akan rencananya semula yang ingin memberi pelajaran pada Arini Dia lantas mendorong tubuh kecil Arini ke dalam kamar mandi Lalu mengguyur tubuh Arini dengan beberapa gayung air hingga Anaknya gelagapan Udah pak Ampun Mohon Arini terisak Nanti gitu lagi enggak? Enggak pak Arini menggelengkan kepala Tato membanting gayung yang dia pegang ke lantai lalu meninggalkan anaknya di sana sendiri Dia menarik nafas dalam-dalam dan pergi ke belakang ingin melihat apa yang sudah terjadi di sana Ada apa? Mak Tanya Tato menghampiri ibunya Itu ada bangkai kucing di dalam gudang Mak minta siswanto untuk menguburkannya Tato memandang gundukan tanah persis di dekat pohon belimbing Kok bisa ada kucing masuk ke gudang? Bukannya pintu gudang selalu dikunci Bukannya pintu gudang